Dari layar, beliau adalah Kepala BNN Kota Surangan Layar. Mungkin saya baru pertama kali berjumpa dengan beliau. Selamat datang, sudah terlalu kemampuan. Kemudian yang sebuah kedua, itu mungkin tidak asing untuk mahasiswa penyempat Bantara Sudaraja, maksudnya komunikasi, Bapakarrtter dukan ejbon tokenasi, melihatlah dosen kita, dosen komunikasi. Selanjutnya. Seperti yang tadi mungkin dalam pembukaan yang telah sampaikan oleh dekant bahwa Narkoba ini menjadi musuh bersama, ini adalah khususnya penyelenggunaan, yang mana penyelenggunaan narkoba itu telah berkembang begitu luas. Sehingga mungkin bahkan merambah ke kampus-kampus. Mungkin dari tiga narasumber ini nanti akan secara sebutan memberikan pemahaman kepada kita agar toxic relationship with COVID-19 ini dapat tersampai pada Surihani. Untuk kesempatan yang pertama, kami aturkan kepada Bapak Kepit dan Kepian untuk memberikan pencerahannya kepada kita semua, khususnya penyelenggunaan, dengan narkoba dan bahaya. Untuk disiakan Bapak. Terima kasih. Mas Tarianto, yang saya dapatkan cukup. Hari ini, Ibu dosen, dan ada bagian yang lain, buah bagian itu. Dan tentunya, oh ya, disini ada juga, kami tadi dilihatin, ada bersama tim Bapak Kepit dan 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 Kepit. Saya sayangi, hari-hari mahasiswa Universitas Keperan Balang Bustadana, makhluk keras ilmu sosial dan hukum. Nah, jadi, beropi kepada makhluk orang yang sudah magam di BNN. Gak-gak-gak nanti setelah keluar dari proses magam di BNN, sudah tahu suatu narkoba termasuk tempat-tempat penjualan pekuliannya di mana-mana. Gak-gak nanti. Gak-gak nanti. Nah, jadi, ya, mas. Jadi, ya, sebagai pembukaan teman kita dalam toxic relationship with COVID. Nah, jadi, kalau dari pertanyaan tempat-tempat ini, gimana sih situasi kampus sekarang? Terkait dengan permasalahan barulang. Nah, jadi, saya boleh sampaikan bahwa kampus, sekolah, sebagaimana kalah juga dengan lingkungan-lingkungan, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kita, karena saat ini tidak ada sebenarnya yang berani menjamin, kalau kok kampus tidak bersih lakubah. Kelumahan kita aja mungkin tidak ada luah yang berani menjamin, luah saya bersih lakubah. Kecamatan, terus kalau kita bergantung profesi ada di mana-mana. Bahkan penegak hukum yang harusnya menjadi penegak regulasi penegaknya hukum. Dari kejahatan-kejahatan anggotika ini ternyata bukan satu-dua saja yang kemarin, tapi cukup banyak. Kalau kita sih selalu bilang hukum, tapi kalau masyarakat bilang, kalau hukumnya sudah banyak, itu namanya apa-apa, ya. Nah, itu juga memang jadi satu permasalahan kita sendiri juga. Mofobesi kapan juga? Hakim, ketenangan perubahan. Masih suara, banyak dosen. Yang paling viral mungkin kalau dosen itu, suami istri dosen di Depok. Itu menjadi pembunuhan satu, anak terlantap, rumah terlantapnya. Jadi nanti boleh dibrosi untuk dosen yang menjadi pembunuhan kecanggu belak, suami istri, anak-anak yang terlantap. Sampai pada akhirnya menjadi perhatian tetangga dan menjadi pirawan. Jadi ini bisa saya besok dari aparat penegak hukum. Kalau kita mau lebih jauh lagi, petani juga banyak yang menjadi pembunuhan kebunuhan. Bahwa di mana laut mungkin dipanginnya habis berbunuhan semuanya. Melayan, sebulun merangkat, banyak yang merangkat ke laut. Sebulun merangkat ke laut itu nyedok sagu itu. Jadi kita boleh bilang bahwa di sport, profesi pembunuhan kebunuhan 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 kebunuhan. Kalau prevalensinya ada sekitar 1,95% dari jumlah penduduk kita adalah pembunuhan kebunuhan. Jadi kalau 1,95% kalau kita ditandaikan pembunuhan kebunuhan 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 keb menganggung biode test dengan penggunaan agroba. Kenapa? Di situ ada stigma. Hampir sama dengan rapid edge. Jadi kalau kita pelajari teori iceberg fenomena burung es, di riset model seperti ini memang nurang. Jadi kalau kita lihat apa data angka yang didapat dari riset itu, itu adalah tip of the ice top. Jadi puncak dari burung es. Di bawahnya itu bisa mungkin dibantarkan lebih besar. Jadi sebenarnya Pak Dekat sudah memiliki pemanah-pemanah cukup bagus kalau orang bawah. Kalau kita manteikan saja, 3 juta saja. 3 juta orang saja menjadi pemanah-pemanah. Kamu 3,6 juta. Kita kalikan 5. Karena besaran di bawah itu bisa sampai 5 kali, kita kalikan 5 untuk 50. 3 juta. Kalau 3,6 juta itu sekitar 18 juta orang yang menjadi penggunaan agroba yang biasanya. Sina pun petulunya mencari 1 juta. Jadi kalau kita kumpulin, pecatu-pecatu, kita jempatkan di bawah itu, yang kosong, terus dibikin negara-negara, kita punya 5-4 negara. Dan misinya jangkis semua ini. Jadi sebenarnya penggunaan agroba di Indonesia cukup banyak. Nah, kemudian hal ini diperparah juga. Kalau kita mau jempat ya. Karena sebenarnya, kesejahteraan juga sejak bulan-bulan, sejak bulan-bulan, sejak bulan-bulan, sejak bulan-bulan. Kalau bulan-bulan, berarti memang setiap kesejahteraan sudah cukup tinggi. Nah, ini diperparah lagi, bergantung ke toa-tua Blackstar, anak-anak sekarang, generasi muda khususnya. Tapi tidak melulu saya yang mau menurut generasi muda. Karena memang paling sering seminar itu adalah seminar penakalan bermaja. Belum pernah, untuk jalan sekali, seminar penakalan orang tua. Karena sebenarnya, Mungkin karena lebih hit di anak muda, juga lebih berani di orang tua, sehingga, sehingga, dan saluran itu memang, sangat megal. Walaupun kalau untuk pengguna, ini raksenya itu pada musuh produktif yang banyak-banyak. Karena apa? Karena memang musuh produktif punya uang, artinya punya uang, yang mau bisa dipanggungkan. Nah, di pola pergaulangan yang anda menerima sekarang, nah ini memang ada satu sorotan, terutama, pola pergaulangan yang mendapatkan, yang lebih banyak. Jadi memang, eh, ada semacam headline kan, eh, muda koya-koya, gua bayar bayar, nanti masuk surga. Nah, ini, surga jaman, itu, itu yang, kemudian, diperjemahkan, oleh, oleh banyak, dengan asing berat-banyak, di orang tua, hidupan sekali, hidupan sekali, hidupan sekali, kita nikmati, di video live, dari tulis, dari tulisnya, lagi-lagi pertanyaan lagi. Nah, jadi, seperti itu, narkoba itu, memang, banyak menyesal narkoba, karena kan, pola, eh, sosialnya, pergaulannya, kemungkinan. Kalau kita mulai, misalnya, eh, dari, mulai dari, katakanlah, narkoba sudah tersedia, untuk narkoba, termaja, artinya, uang, jajahnya masih sangat, karena sudah tersedia. ya, eh, iya, sudah bisa mulai narkoba, eh, minimal, kalau kita mau, lebih jauh, apa ya, rokok sebelumnya, iya bang, minimal rokok, hanya istilah, pelajaran rokok, itu, eh, belajar rokoknya, pasti di tempat yang, sepi, tempat tersembunyi, nah, di tempat tersembunyi, bahannya rokok wajah, jadi disitu, ada masuk mulai, ada miras, kemudian, di belakangan, agak ada, di belakangan, ada yang lebih merasa, di umat-umat, ambil bopo, dan sebagainya, nah, ini, menjadi tantangan tertentu, karena, di setiap tingkatan, bahkan, untuk, setiap serantai ekonomi, jenis tabu wajah, juga berbeda, yang paling berbeda, yang paling berbeda, tersebut, di kering, 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 jadi, sampai kemudian, yang paling mahal, mungkin saat ini, kalau secara jenis, koken, koken yang paling mahal, karena memang, dari, jarak, source-nya, terjauh, sehingga, makan biaya, yang cukup besar, sabu, secara, dengan, biur, yang, cukup tinggi, harganya cukup tinggi juga, tapi, masalahnya, paket hemat juga ada, nah, ini yang, banyak, kemudian, menyasar mahasiswa, karena, dengan paketnya, 250-300 ribu, ini, udah bisa, buat paturan, maksudnya, 45-50 ribu, udah jadi, nah, ini, jadi, nah, kemudian, hal ini kalaupun, yang berbetulnehmen, kemudian, hal ini, memang, nanti mungkin, makin, harus, kulit banyak, kulit-kulit itu, tapi, kalau, dari sisi, nakubah, tentu, adalah, bagaimana, seorang, pengguna, yang pada saat, dia melihat, menjalin hubungan ayam, itu, dia berpikiran, buahnya, orang menempol saya, atau tidak, lho. Kadang kalah, Menjadi agresif, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian perpikiran dari mana saya berdua, saya berdua. Jadi, memang perpikiran sudah tergantung. Jadi, sebagian mudah mungkin butuh untuk bahasanya. Terima kasih. Halo, saya sudah disampaikan dari Bapak 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 BNN tentang bagaimana narguma dan bahayanya pada kita. Mari kita ikuti kepada ibu setiap hari ini untuk menyampaikan kalau toksik relationship itu autogobik. Mau ikuti? Ya, mau ikuti. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Haryanto. Terima kasih sebelumnya. Dan berdekatan saya, Bu Rini Setiawati, SBC MBC Psikolog. Bu Rini, ya Pak, bukan Setia Rini. Ya, ya Pak." Ya, ya. Nggak, Bapak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ada sesempatannya kepada Bapak BNN, ya. Kemudian Bapak Dekat Fakultas Ilmu Sosial dan juga Buku Kemudian Bapak Joko Suriono Dan yang menurut juga dosen universitas veteran Dan juga semua tenaga pengajar Dan yang saya sayangi mahasiswa di Universitas Veteran dan Nusantara Sukoharjo Sebelumnya seperti yang tadi disampaikan Pak Haryanto Saya akan memberikan materi terkait dengan toxic relationship hokok weak Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan hubungan Kenapa sih orang atau individu yang mengalami atau masuk dalam hubungan yang beracun Karena toxic relationship itu kalau di bahasa Indonesia kan hubungan yang beracun Nah seperti apa? Kenapa bisa dapat membuat individu yang menjadi hubungan itu menjadi pengguna narkoba? Nah menarik ya insya Allah kita bahas Oke terima kasih Mbak Ubranto bisa tolong di next Nah topik bahasa mitah hari ini yang pertama adalah jenis relationship Kemudian gambaran hubung terkait dengan toxic relationship Kemudian ciri-ciri ya Ciri-ciri toxic relationship Kemudian dampak dan pengaruhnya terhadap penggunaan narkoba Kemudian yang terakhir adalah cara mengatasi atau mencegat Kalau kita sudah masuk dalam hubungan yang beracun ini Nah selanjutnya next untuk jenis relationship Nah pada dasarnya manusia itu yang hidup di dunia ini adalah makhluk sosial Karena saya panah ya teman-teman mahasiswa ilmu sosial dan hukum ini Pasti mahal tentang kodrat manusia sebagai manusia sosial Nah karena adanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial ini Tidak menuntuk kemungkinan bahwa setiap individu akan menjadi hubungan dengan orang lain Nah hubungan ini yang disebut sebagai relationship Nah pada dasarnya hubungan ini dapat memberikan dampak manfaat yang banyak sekali Baik itu dalam kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologis Nah salah satunya kenapa sih bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis Karena hubungan yang baik dapat meningkatkan komunikasi Kepercayaan diri, merasa digarai-gari Kemudian merasa dipahami Nah ini dapat meningkatkan apa yang namanya kesehatan fisik dan kesehatan psikologis Untuk kesehatan fisik Apabila individu ini masuk dalam hubungan yang kurang sehat Pastinya dapat mempengaruhi apa yang namanya penyakit muda ya Rentan mengalami penyakit jantung koroner, dana tinggi, kanker dan lain sebagainya Dan juga orang yang memiliki hubungan yang kurang sehat Atau hubungan yang beracun atau toxic relationship ini Dapat meningkatkan apa yang namanya risiko individu mengalami gangguan mental Contohnya kecemasan, depresi, kemudian percobaan diri, penggunaan zat adiktif Atau penggunaan anggota ini Nah seperti itu Nah selanjutnya next Nah tadi kita sempat dibahas ya Apa yang namanya hubungan sehat dan juga hubungan yang beracun Nah pada dasar ya jenis-jenis relationship itu pada dasarnya banyak sekali Ada yang namanya hubungan keluarga, hubungan pasangan, kemudian hubungan romantis ya Hubungan pasangan ini ya Kemudian ada juga hubungan antara kerja, hubungan renak kerja Kemudian ada juga hubungan seksual, hubungan situasional seperti itu Nah keseluruhan jenis-jenis hubungan ini Tidak untuk kemungkinan akan terjadi apa yang namanya hubungan yang sehat dan juga hubungan yang beracun Atau toxic relationship Nah next kita masuk pada bahasan toxic relationship Apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Kalau kita lihat toxic relationship ini ada dua kata Yang pertama adalah toxic racun artinya Dan yang kedua adalah relationship yaitu hubungan Nah kalau kita gabungkan ya Toxic relationship ini merupakan hubungan yang dapat bersifatnya itu merusak Merusak pasangannya atau merusak orang lain yang ada di sekitarnya Dan pada dasarnya hubungan ini dapat menjadikan Suatu bentuk ada perilaku emosional yang itu nanti bisa dilatiaskan kepada pasangannya Dan dapat berdampak pada menyakiti pasangannya Nah ini yang dituduh sebagai toxic relationship Nah ciri-ciri toxic relationship itu akan sih pada dasarnya ciri-ciri atau tanda toxic relationship itu Kita bisa lihat dari yang namanya biru ini ya Cirinya adalah kurang anginya dukungan antar anggota hubungan atau antar pasangan Kemudian tidak ada komunikasi yang baik Kemudian ada juga yang namanya saling menyakiti Nah kelima tanda-tanda ini dapat menimbulkan apa yang namanya kecemburuan Saling menyalahkan Kemudian egois Seperti yang tadi disampaikan Pak David Ada perilaku manipulatif Perilaku manipulatif misalkan sih Perilaku manipulatif adalah perilaku yang dibuat-buat Yang punya tujuan masing-masing Misalkan untuk mendapatkan perhatian dari temannya Atau dari relationship-nya Nah seperti itu Itu drama Ya betul sekali Pak drama Jadi seringkali dia akan melakukan perilaku-perilaku Yang tujuannya untuk mendapatkan perhatian yang digendar Nah ini beberapa perilaku-perilaku manipulatif Kemudian ada kebohongan Kemudian membuat komentar yang buruk kepada pasangannya Dan tidak menutup kemungkinan juga Ini akan membuat ketidaknyamanan bagi pasangannya Nah itu adalah ciri-ciri dari toxic relationship Nah dalam hubungan yang beracun ini Atau toxic relationship itu sebenarnya dapat terjadi Bentuk-bentuk kekerasan Sangat mungkin terjadi bentuk kekerasan Bentuk kekerasannya itu dapat berubah fisik Kemudian dapat berubah psikis, seksual Dan juga dapat berubah memutip Nah contohnya kalau kita punya pasangan Yang punya rasa kejemuruan tinggi Paranoid yang tinggi Kemudian Diekspresikan dengan bentuk perilaku ingin tahu Selalu ingin tahu posesif ya betul Posesif terhadap pasangannya Kemudian pasangannya itu kemana-mana dibutuhkan Bukti selalu diparanoidin Kemudian lagi ngapain ya Nah ini sudah masukannya ciri-ciri toxic relationship Nah seperti itu Kemudian next Ada lagi Nah setahun kita sempat bahas ya Bahwa hubungan itu dapat memberikan Rampak yang positif ketika itu Hubungannya itu yang sehat Sebaiknya ketika ada hubungan yang beracun Atau toxic relationship Ini pada desanya dampaknya cukup banyak Yang pertama Individu pasangan Ini akan Pertama akan mengalami stres Stres, cemas, depresi Itu sangat penting Karena Kenapa demikian Karena Pelaku toxic relationship Awalnya itu pada desanya Dia gak tahu Belum sadar Terkait dengan antara tanya ini Yang hubungan rusak Karena Fokusnya adalah Fokusnya adalah permasalahan dalam hidupan itu yang belum selesai Nah Pelakunya itu akan serius saja ketika diberitahu oleh orang lain Nah seperti itu Nah selanjutnya Orang yang pelaku toxic relationship ini Lama-lama akan mengetahui bahwa Aku kayak bukan aku ya Kalau aku lakukan komunikasi sama relationshipmu Nah kalau dalam hal ini mahasiswa mungkin pacarnya ya Nah aku kayak bukan aku ya Kalau misalkan aku lagi bertekan sama pacarku Nah seperti itu Dia akan merasa bukan dirinya sendiri Jadi kayak penghilangan identitas dirinya sendiri Begitu Kemudian selanjutnya Merasa stres dan cemas Tadi sudah ya Kemudian gejala depresi dan kecemasan Nah Seringkali Banyak kasus ya Yang ditemui Salah satu penyebab orang mengalami keadaan psikologis Itu bisa jadi karena Menggungan yang kurang baik Nah Yang ini dapat menimbulkan Apa ya Menimbulkan Stres kota sendiri bagi individu Dan ketika individu itu tidak bisa mengatasi Permasalahannya Itu dapat menunjukkan simptom-simptom Gangguan psikologis Seperti depresi Cemas Kekawatiran Dan yang lebih parah lagi Ada indikasi untuk menyakiti diri sendiri Kemudian indikasi untuk mengakhiri hidup Alum diri Seperti itu Kemudian dampaknya juga akan menunjukkan perilaku antisosial Contohnya Ini pelaku koksinalisensif Itu pasti akan menjeruh dari temannya Nah karena dia sudah stres dengan masalahnya sendiri Apalagi mau komunikasi dengan teman yang lainnya Itu pasti dia akan sedikit banyak menutup diri Nah seperti ini Kemudian dapat juga terlibat dalam perilaku tidak sehat Dan mengkonsumsi narkoba Atau jasa telahat Nah ini beberapa dampak yang akan kita pelajari lebih jauh Kenapa sih koksinalisensif ini dapat membuat pelakonnya itu Mengacu pada penggunaan set aktif atau narkoba Nah selanjutnya memiliki Sebelumnya Memiliki pemikiran untuk bunuh diri Nah karena dia sudah bunuh itu ya Orang bunuh diri itu ciri-cirinya adalah Bisa jadi dia awalnya memiliki gangguan psikologis Bisa saja tidak Tidak terdeteksi gangguan psikologis Tetapi orang yang bunuh diri Biasanya memiliki distorsi kognitif Dimana dia itu merasa Tidak ada jalan lain yang dipunya Selain mengakhiri hidup untuk menyelesaikan masalahnya Jadi satu-satunya aku biar terlepas dari rasa sakit hatiku Adalah aku mati Nah kayak gitu Itu yang sering saya dengar dari pasien-pasien saya Yang punya keinginan aku Mengakhiri hidupnya Seperti itu Next Nah kita masuk pada tahapan bahasan terkait dengan pengaruh toxic relationship Terhadap penggunaan narkoba Nah kalau tadi kita bahas bahwa ciri-ciri Kemudian dampak toxic relationship Ini akan memberikan dampak stressor tersendiri Akan memberikan stressor tersendiri bagi pelaku Sehingga dia akan mengalami apa yang namanya ciri-ciri stress Cemas, depresi Nah individu ketika menyebabkan pada situasi yang begitu tertekan Ketika dia stress Itu akan berusaha untuk menyeimbangkan apa yang terjadi pada dirinya Berusaha untuk bertahan Nah ini yang masuk kepada coping Cara mengatasi stress Nah sebenarnya coping itu ada dua Ada coping yang bersifat adaptif Dan ada coping yang bersifat maladaptif Nah salah satu contoh coping yang maladaptif adalah Dengan menyakiti diri Kemudian penggunaan narkoba Minum-minuman keras Kemudian menyerang orang lain Agresivitas dan lain sebagainya Itu terkait dengan coping maladaptif Nah ini yang menimbulkan individu itu Ketika dia punya masalah dengan pacarnya Aku gak bisa kayaknya mengubah pacarku Yaudah aku mau cari cara yang efektif untuk merendahkan emosiku Karena kalau stress itu kan dampaknya lebih ke emosi negatif ya bang Sedih, marah, cemas Kalau kita mengubah pacarnya yang menjadi sumber keras Suatanya gak bisa Biasanya toxic relationship itu gitu Karena dia gak bisa ubah pasangannya Menyerang Kemudian cari cara penyelesaian masalah yang simple Misalkan dia awalnya merokok Minuman keras Kok kayaknya dengan minum seperti ini Aku sedikit tenang Sedikit nyaman Masuk lagi ke tahap penggunaan narkoba Dimana narkoba ini Fungsinya adalah Dampaknya adalah Dapat memberikan apa yang Sifatnya ekoria Kesenahan sesaat Kemudian dikuatkan lagi Dari perspektif psikologis ya Ada fakta pembelajaran Dimana ketika dia menghadapi ini Kok rasanya lebih nyaman ya Besok dulang lagi Nah dari awal coba-coba Kemudian menjadi apa yang namanya Kebiasaan rutin Kemudian masuk kepada Adiksi Kecantuan Nah ini yang sulit Sudah sulit Dimana kalau individu yang sudah adiksi Ini sudah ada pemikiran Oksesi Aku ingin untuk menggunakan narkoba lagi Dan kompulsi Melakukan berkali-kali Nah ini yang akan menjadikan Apa ya Dampak yang semakin besar ya Signifikan dari adanya toxic relasensi Selanjutnya Nah ada beberapa penampan dalam Lepaskan diri dari toxic ya Bu kalau tadi sudah dibahas Sekaitu dari dampak dari toxic Yang merugikan Bagaimana sih kalau kita misalkan sudah Masuk dalam Misalkan nih saya baru sadar Masuk dalam kamar toxic relasensi Yang pertama adalah Pre-completation Jadi kayak Dia mulai menyadari Hubungan saya ini tidak sehat Masuk ke complitation Masuk kepada dia mempersiapkan Mempersiapkan untuk mengakhiri hubungan Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Kemudian masuk ke action Action itu dia akan mencoba Mengakhiri hubungan Misalkan mulai menjauh dari pacarnya Kemudian menyibukkan diri Dengan kegiatan lain Selanjutnya adalah Benar-benar dia Sudah mencoba Melepaskan diri dari toxicnya Menjaga jarak secara Berkelanjutan dengan pelakunya Itu beberapa tanggapan Menurut Bruder tahun 2018 Next Mengatasi toxic relasensi ini Setelah tadi ada tahapannya Tahapan mulai dia sadar Nah biasanya Beberapa solusi atau alternatif itu bisa Dipikirkan di analisis oleh BW2 Yaitu dengan cara Menemukan akar konflik dengan jelas Jadi individu ini akan mencoba Apa sih yang membuat aku toxic toxic Oh karena dulu aku pernah Berdeket dengan laki-laki Yang membuat pacarku ini Semburu Sehingga pacarku ini lebih possessive Selalu mencoba Nah akarnya dari situ Akarnya dari situ Kemudian dia akan mempertimbangkan solusinya Solusinya apa Mencoba Menyakinkan Meningkatkan Kepercayaan Nah hubungan Tolongnya seperti itu Kemudian masuk pada tahapan Dia memilih Nah memilih alternatif solusi mana yang akan dipakai Nah dalam toxic relasensi ini Supaya mereka itu benar-benar keluar dari hubungan yang toxic ini Mereka harus sepakat Untuk Keluar dari hubungan yang tidak sehat ini Dan berusaha bersama-sama Untuk membawa hubungan yang tidak sehat Salah satunya dengan menjaga komunikasi Kemudian saling percaya Kemudian Berempati Mencoba memahami Pasangannya Nah seperti itu Tetapi ini tidak bisa dilakukan Dari salah satu pasangan saja Dan seduanya Karena kalau salah satu Ini pastinya akan memberikan dampak yang kurang efektif Jadi harus comprehensive interaksi Karena yang namanya hubungan itu Hubungan interaksi Tidak bisa hubungan yang satu saja Salah satu arah itu tidak bisa Begitu Itu tadi terkait dengan Bagaimana cara mengatasi toxic relationship Next Nah ini tadi refresi dari apa yang saya sampaikan Kalau berminat teman-teman membaca lebih jauh Salah satunya saya ambil dari Google Having your losses from a bad or toxic relationship Ini bukunya bagus banget Yang sebagian besar meruas tentang hubungan yang beracun atau tidak sehat ini Seperti itu Baik itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Haryanto Terima kasih Saya membelikan kepada Pak Haryanto Terima kasih Terima kasih Bagaimana sebaiknya mahasiswa Bagaimana sebaiknya mahasiswa Bagaimana sebaiknya mahasiswa Bagaimana sebaiknya mahasiswa Situasi Ini Pak penyebaran Terima kasih Bagaimana sebaiknya mahasiswa Jadi Situasi terhubung dengan surah kata Karena banyak lalu Di bulat Jawa itu Pak Belum Belum Bagaimana 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 jadi saya masih ingat Pak David waktu saya ada sebuah lagu dari geng motor geng motornya namanya jackpot jackpot itu ada singkatannya jejaka anti cewek suka nge-pop jadi mereka pada tahun itu tahun 1980 mereka sudah mampu membeli sepedang motor superkamp nah dari geng motor ini perilakunya banyak yang tidak banyak jadi kalau istilah itu ada istilah cowok polimpar naik tepuk loncat bolos naik motor terama nge-pop karena yang cuma membuatnya jackpot jejaka anti cewek suka nge-pop nah mereka juga mengembangkan jargon-jargon yang hidup ini semua tadi lah kalau Pak David tadi jadi diho muda raya kaya raya muda boya boya tua kaya raya mati masuk surga surganya siapa? nah selanjutnya mereka punya jargon lagi jargonnya namanya sesadubu kenapa Pak? CSE SADUBU Sekolah Sari Dulan Bucu sekolah Sari Dulan Bucu sekolah Sari Dulan Bucu superkamp itu saya mau nge-pop itu tapi saya termasuk bagian dari yang tertarik di bidang itu tapi hanya mendengarkan ada lagi lagu yang sampai sekarang saya ingat tapi ke arah yang tidak baik lagi jadi lagunya seperti ini di bawah pohon ngelek yang rindang duduklah seorang jenjata bernama Martin sekolahnya berdagal cinta kasihnya berdagal akhirnya dia masuk jurang masih kenapa? kenapa? oh udah gak perlu Pak ya jadi itu dari BIM Group tadi chatbot tadi sesuai dengan topik kita topik relationship jadi kalau dikaji dari komunikasi improvement relation jadi itu untuk menjalin hubungan baik internal dan external itu penting menitakan citraan positif perusahaan itu ada internal relation dan external relation nah kalau kita bicara tentang relationship pasti ini hubungan baik nah kalau kita apa toxic hubungan baik yang tidak baik yang meracui sayang Pak kalau saya dulu kurang luasnya memberikan saya bidang apa saya jadi tidak baik karena saya mengikuti racun itu ikut sukang bolos sukang rokok sesat duduk setiap hari lagu tadi di bawah pohon geleng yang gendang itu tau gak geleng gak tau padahal itu termasuk gajian dari ngakobai geleng itu Pak ganja ya Pak ganja dengan saya sepeda motor saya naik sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor rumah saya meresak SMB saya sampai 10 mau legaran jauh Pak cukup jauh jauh nah tuhan masih memberikan saya yang terbaik lagi mohon maaf teman-teman saya yang di kelompok jejaka anti cewek suka ngepot tidak ada yang sukses walaupun sukses pada peti ya pak ada yang mati muda ada yang jadi mohon maaf punang parkir ada yang serahkan jualan beras di pasar skankera itu jadi teman-teman mahasiswa ini yang menyebabkan toxic relationship itu hubungan baik yang akan meracuni anda yang menjadi membuat tidak baik kalau internal relation siapa relasi anda di kampus sesama mahasiswa mahasiswa dengan dosen mahasiswa dengan tenaga pendidikan adakah racunnya kamu dapat racun kamu dapat racun jadi dosen pak mahasiswa dapat racun jadi artinya racun itu kalau kita disini secara khusus memang bisa tenang menyebabkan naroba tapi kalau dosen merayu mahasiswa itu juga racun pak nah itu racun juga ya ya nah baik iya jadi dari kajian yang mengkomunikasi toxic relation itu adalah hubungan baik yang meracuni kita bisa punya kenalan eksternal relasi siapa bupati ya tapi bagaimana bupatinya itu penggunaan sebuah-sebu menemukan cukup masanya pak tahun lalu saya akan komunikasi lewat gunungan UNMIS itu teman saya janjati bupati di daerah kebaratan aku lalu saya selesai nanti di tepung sama pak David nanti tapi udah lama pak saya pernah masuk penjara pak jadi saya cojoknya di bupati tanggal pak ya lu hiking resort tadi morger beri saya sama yuk berhenti bupati ya karena dulu teman kuliah pak teman kuliah waktu masuk bersama saya komunikasi jadis zoologis dari bupati bulan berpiksa apa yang diterapkan lama-lama pak boleh jauh nyejati jujur deh Masya Allah kok tidak saya bupati 24 jam mungkin 36 jam baru bekerja fisiknya tidak kuat akhirnya dia mengunjungsi ini pendakian yang disini tertulis ops mengatasi jangan mau dekat-dekat dengan orang yang melakukan itu kalau dalam komunikasi namanya tindakan komunikasi jadi kita merasa sederajat dengan mereka ya antara mahasilabungus ini sederajat emansipasi emansipasi turis yang disisa sederajat bayangkan kalau anda punya teman yang memiliki status sosial yang tinggi ini sebagai model dan dengan kalau tidak kuat mengurut apa yang diterapkan semuanya lebih lebih terkait dengan status ekologi ini juga kejadian pragmatis nyata pak teman-teman nyata pak jadi masuknya proses masuknya narkoba itu dimulai dari kelompok kecil jadi pertama kita tidak punya duit teman kita punya duit ya kita boleh tindakan Cem youtube ya stripnya naik setelah nhân rumah makan yang lebih menang ya apa itu ikan laur ikan laur the seafood gua meningkat bamba aku langsung itu aja walaupun nilai ditinca langsung seafood nanti bisa cerita pada temannya bamba pada temannya sepuluh apa ide bukan bamba pada sepuluhnya aku mau makan ke putih oke dari seafood itu temannya naik hati derajatnya naik lagi yuk kita minum di cafe minum di cafe nah ya teh kopi dulu naik hati derajatnya kemana pada waktu itu disuruh itu banyak tempat buker yang paling itu namanya walti hotel yang sekarang sunan hotel itu gila gila ada ada legend ya legend kalau yang selamat terlihat di itu apa lupa roti oh iya iya pantiah di bawah di sana pertama ah malu-malu minum teh krumble dulu kalau dulu belum ada krumble teh dikasih jeruk ditempel kelihatan keren yang biar terlihat long di ya sekarang kita kampul jeruknya dimasukkan dimasukkan jeruknya oke hari ini kita minum limon ti nah hari ini kita disambut ya jadi besok kita di legend legend itu pasal gilang minumnya bingung menikah setelah apa berita kampul meningkat ah juga kampul nanti protok daga kayak beri minum beri ini ini tidak ada kohor minum besok lagi berarti lagi meningkat minumnya dari beri bening itu jadi berita jadi ini proses jadi ini proses proses iminasi nanti kalau kita bicara tentang teori kembal dan joshia itu nanti ada proses perhatian berservasi mengamati akhirnya nanti adalah iminasi meniru akhirnya berita setelah itu disini banyak orang akhirnya minuman yang mahal satu kecil satu kecil 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 harganya 150 ribu dikasih korek hidup nah ini maksudnya narkopadisi maksudnya narkopadisi jadi dan kalau kita tidak hati-hati kita tak terjadi molinya jadi disini pak saya kamar kecil juga amin kamar kecil ada kamar kecil jaringan itu sudah masuk di kantor ketik apa ekstasi ekstasi nah kita setelah minum ekstasi itu seperti yang dikatakan pak dapin tadi enggak nyalah ekstasi juga pengaruh punya pengaruh jadi barang main diskotik dari jalan 10 sampai jalan 3 pagi mulai masuk mulai masuk nah jadi itu saat itu proses jadi tadi yang berningat dari cekot yang gerai di bawah pohon gerai yang ridam duduklah seorang berjalan berupa itu bertingkat kalau yang levelnya masuk kaseh lagi di dugem di dunia kemblum tadi itu yang masuk di dugem itu dunia kemblum yang ajak siapa relationship anda keman baik anda tapi itu merujui anda merujui anda toxicnya disitu ya ada lagi satu lagi saya berikan contoh sudah kempat tadi cekot yang dugem terus yang bupasti sudah ya satu lagi saya berikan contoh baru kemarin pak baru kemarin saya ketemu bakal anaknya bakutas teknik teknik industri kerja di petang di petang di petang di petang gimana terkait seperti jadi banyak penuh jadi sopir sopir yang kerjanya memerlukan tenaga pikiran dan daya tahan yang besar jadi kalau tidak mengonsumsi sabu-sabu dia mampu banyak 10 beri tapi kalau dia mengonsumsi sabu-sabu bisa sampai 20 beri terus dia masih masuk perusahaan tegas keluarga 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 selamat di petang nasional seperti itu saya dengan tempat saya namanya mas terakhir kan beliau TG dari free seperti mobil Innova dan sopir sopir seperti tripto keluarga semuanya hancur, bumi, nark, dulu tetap, tetap keluarganya hancur, sekarang nyupi, rumah aslinya suatu tidur artinya dampak, narkubah itu sangat-sangat luar biasa, semuanya hancur, keluarga hancur, karir hancur ini yang terakhir, terkait dengan ko-nya, menganggap sinya, kita sebagai orang komunikasi bahwa kita harus punya integritas kepribadian yang tinggi, yang kedua bahwa kita punya keseberanjatan dengan siapapun jangan takut dengan dosen, kalau dosennya macam-macam, singkat, macam-macam dengan adanya, boleh kalau punya teman yang menganggap pada hancur, tinggalkan, walaupun dia mudah, arti, bupati, amutnya di PPRD, jurakan lay, jurakan kayu banyak wajib, jurakan kayu banyak wajib, jurul yang di serenang itu lah, orangnya baru lah, soborin yang kasih, dibukung itu juga orang serenang itu, dalam perbatasan sukar 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 dan parah dan lain-lain nah, jadi anda harus berani secara integritas, kepribadian anda, untuk menolak itu, untuk menganalisis bahwa anda punya analisis sosial, bahwa itu tidak keuntungan saya, harus saya tinggalkan, itu dengan berbahagia yang terbuat tapi juga dengan imansi-imansi, dengan siapapun anda punya keseberanjatan, jangan takut dengan Pak Arianto, jangan takut dengan Pak Weni kalau hal yang posisi, oke, tapi kan yang mengenal padan lacun, harus berani, tinggalkan ya, tinggalkan, tapi kalau saya yang mengajak naik gunung Mas Gidham, nggak apa-apa, positif ya, Mas Gidham ya nah, masalah oke, itu Pak Arianto, ini sebenarnya kalau waktunya cukup, saya kan berjarakan tentang teori dari pembelajaran sosial, teori dari mengkomunikasi, dan teori tidak akan mengkomunikasi tapi, pada waktu terbatas, saya banyak, kondisi pengalaman di lapangan, nah, jadi saya lah, mengamati orang nah, menengit itu seperti itu, Pak, kalau begini, Pak, Pak, Pak David, termasuk bagian dari yang saya amati, Pak nanti bisa jadi tulisan, Pak itu saya sudah menyiapkan dua mahasiswa, itu nanti habis ini mau mencari Pak David, saya mahu buri nih, itu, jadi apa, terkait dengan walau tadi sudah menyampaikan terkait dengan toksir-telis masifnya dosa itu seperti Pak, seperti itu nanti dapat data, tulis berartikel, muncul dikurnal dapat nilai bisa-bisa begini ya, Pak seperti itu oke, itu waktu saya kembali dengan Pak David terima kasih baik, kasih applause, jangan lupa ayo adirin, entang udah semuanya jadi, tadi dari tiga kanan sumber telah memberikan informasi yang terkait dengan toksir-telis masif dan how to put it nah, untuk itu mumpul kita berada di sini bersama, ya termasuk pakar, termasuk akademisi silahkan bertanya kepada beliau ketiga mungkin kita buka untuk sesi diskusi tanya jawab silahkan dari luas kanan dua dari luas kiri dua jangan tanya, tanya aja ya sekira-kira yang ingin anda tanyakan terkait dengan topik kita pada sering silahkan dari luas kanan dua silahkan nah, itu dua oke kita bantuannya mas lu nah nah ya baik ini 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 di ini tersebut 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 sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum tidak mungkin satu lagi yang disebelah tersebut dan luas kanan sebelah lalu akan depannya depan dan hai 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 ijit berbicara bapak siap untuk nama dan berbicara kenalkan nama saya maksudnya dari kondisi mengkomunikasi Hai kei selain pertanyaannya bagaimana cara menciptakan lingkungan yang mendukung Hai semuanya semuanya oke eh sekaligus sepatutnya di jawab dulu aja oke baik ya mongkong ada Pak David mongkong jawabannya masih makanya mas Riko Hai terima kasih pertanyaannya nah nanti pertama itu ini bagaimana kita bisa membangun pesakatan untuk mengajak ee membangun pesakatan, membangun pekerjaan nah ee dari pengalaman yang sudah saya katakan pertama-tama kita harus tahu dulu kita harus tahu dulu permasalahannya bagaimana narkoba ini masalahnya dimana dan efeknya itu kemana apakah akan berdampak kepada diri kita atau tidak nah satu yang harus kita pahami adalah bahwa satu orang pengguna narkoba ini tidak hanya akan berdampak kepada dirinya sendiri ini akan berdampak selain kepada dirinya sendiri kemudian kepada orang-orang di sekitarnya nah kalau sudah orang-orang di sekitarnya ini nanti akan membesar kepada komunitasnya, lingkungannya, masyarakatnya dan kalau sudah makin membesar lagi makanya akan berdampak memakai seksesif masyarakat contohnya bagaimana? kita ambil contoh misalnya bila ada satu orang anak dalam satu keluarga yang menjadi pengguna berubah jadi satu keluarga pasti berapa? minimal ibunya minimal karena apa? karena bisa aja tiba-tiba nanti ibunya lagi masak nasi eks-bookernya tiba-tiba hilang karena dijual anaknya buat apa? biar narkoba jadi bukan kejadian itu bukan kejadian itu bukan kejadian itu bukan kejadian itu ada satu keluarga yang punya pengguna narkoba di sekitarnya ada yang mencari narkoba ibunya lagi masak nasi tiba-tiba menurut ibunya udah masak pas dia mau cek udah gak ada itu jadi risk-bookernya berikut nasi-nasinya itu dijual juga bukan hanya risk-bookernya tabung gas ini yang paling favorit tabung gas kemudian apa lagi? pagar pagar rumah daun cendela daun pintu itu bukan hal yang aneh jadi orang kalau suka kecari warna terboba apa aja dia jual termasuk dirinya nah kemudian apa lagi? kalau sudah berdampak kepada satu keluarga ini sangat curiga jadi bapak curiga dan rumah curiga mungkin kamu gimana sih? apa pendiri anak jadi saling lempar saling buruh akibatnya keluarga ini jadi tidak harmonis kemudian nantunya lebih besar lagi ke lingkungan sekitarnya nah itu keluarganya ini rusak gitu anaknya begini-begini kalau ada yang datang dari situ anaknya bawah keluarganya siat anaknya masuk rumah di bertetangga jadi tidak tidak baik jadi ini ini kalau semakin banyak nanti bisa jadi satu komunitas itu satu wilayah itu itu akan dicap sebagai misalnya gantungan ruang di di setiap kota pasti ada yang dirangkan sebagai merah-merah itu akibatnya apa? walaupun kita tidak menjadi pengguna tapi kalau kita berdomisi dari situ mau cari kerja juga susah itu akan berdampak di situ kemudian bagaimana lagi kalau usah di lengkol provinsi juga pasti begitu lengkol negara juga pasti begitu jadi akan ada berdampak kalau lengkol negara misalnya kepada orang-orang yang sudah terkontaminasi wakil tapi Pak contoh sudah sampai dengan sebagai Bupati bukan satu banyak Bupati yang kemudian berpaksalah dengan Eropa bahkan ada salah satu yang perlu baru ini masuk ketangkap itu itu sejak dulu itu di keluar masuk ke tempat iya jadi apa rusak pasti terganggu pasti penilaiannya jelas mungkin terlalu baik dan dulu jadi hilang nanti kalau kita bisa misi saya bisa ngerti yang mana ya iya sejak dulu kita udah tahu dia cuma dia dirimu dan macam jadi pada akhirnya ini akan membahayakan semua jadi kalau misalnya orang ketika orang ketika 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 orang terkait pertanyaan yang tadi ketika kita harus membuat pemahaman kita tahu pemahaman kesadaran apa harus pakai jadi kita semua menarik dari sini kita tidak bisa membuat langkah-langkah waya-waya pencegahan kita kita tidak mengusuhi penggunaan narkoba tapi perilaku lain kita musuhi malah kalau ada yang yang kita yang kita bantu kita bagaimana dia bisa pulih kita tidak sembuh karena penggunaan narkoba itu tidak ada sembuhnya yang ada pulih dan pulih itu mengunjung hidup bagaimana dia bisa pulih bisa produktif bisa bekerja tanpa dipengaruhi oleh penggunaan jadi ada harus ada sebuah sistem bagaimana sistem yang kita mengenai ini sama-sama harus diupayakan dengan mengintegrasikan berbagai hal berbagai keilangan jadi banyak orang menangan kita pakai pendekatan 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 yang ditangkap tidak menyerupakan nyetik secara kita ditangkap pendekatan 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 kesehatan jiwa kesehatan visi jatural mental dan sebagainya. Sosial, ekonomi. Nah, kemudian di kampus bagaimana? Harus diciptakan sebuah sistem yang bisa menangani kalau terjadi kemasalahan narkoba. Jadi bukan sekedar deskurit, positif, keluar kampus. Kecap. Nanti akibatnya apa? Akan ada kampus yang menjadi isinya itu penggunaan narkoba semua. Sama yang sekolah misalnya. Di tes kulit. Yang nakal-nakal tes kulit, positif, keluarkan, pecah. Pintahnya mungkin hanya ada satu sekolah yang mau menangku. Akibatnya sekolah ini akan terstigmatis ya. Terstigmatis mungkin sekolah yang mau berpenampungan gitu. Nah, jadi memang agak dilematis. Orang nggak mau repokkan. Kalau membahaganya juga tergantung oleh ponsel. Padahal ini kan seorang anak-anak bangsa kita juga. Nah, jadi bagaimana seluas sistem itu? Jadi bukan hanya untuk peranganan laruan, tapi mungkin stress data-nya bagaimana? Kalau kita, kalau di sini masih banyak pohon. Kampusnya banyak pohon. Gimana kalau kampus yang begitu luar-luar, tempo lagi. Tempo lagi. Keluar kampusnya kepadatan. Stress. Feelingnya kemana? Tauh-mangun. Gak apa-apa. Tapi kalau ketauh-mangun yang luar-sanggu gitu. Kan rekod. Itu bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan segala. Nah, jadi banyak subsistem yang terkait. Banyak subsistem yang tidak universal. Jadi penanganan argo itu banyak yang di hampir semua negara, paling gampang itu adalah penanganan yang universal. Padahal penanganan argo yang terbaik itu adalah yang selektif dan individual. Tiap orang beda. Karena kalau kita sudah bicara psikologis, setiap manusia beda-beda. Cara pikirnya, tekanannya, dan sebagainya. Jadi, oke. Kita tidak bisa menyebutkan kompaknya cara ini. Tapi setidaknya kita menyiapkan medianya. Sistemnya, kita menyiapkan sistemnya. Bagaimana kawan-kawan di kampus bisa berkuliah secara nyaman. Kalau orangnya nyaman kuliahnya. Menuntut ilmunya bagus. Gak ada dosen yang beragul-agul, Bagaimana kawan-kawan di kampus ini. Itu semua psikosistem yang membuat orang bahasa nyaman. Dan tidak ada kekangan di situ. Nah, jadi itu psikosistemnya. Dan kalau ada permasalahan, bisa dikonsulingkan. Jadi, biasanya tiap kampus juga ada lembaga konsuling untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik. Pemasalahan psikologi, perilaku. Pemasalahan pinjol juga mungkin. Jadi, itu bisa dikonsulingkan. Mari kita melakukan sistemnya. Tentu edukasi penting, tapi sistemnya sangat. Saya rasa itu untuk kira-kira untuk orang-orang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Mahasiswa dan mahasiswa di Universitas Veteran Taman Nusantara Sukohanjo. Kalau saya akan mencoba menjawab ya. Bagaimana cara menghindari kegodaan. Dalam hal ini mungkin akan kaitannya dengan bagaimana kita menghindari supaya kita tidak terjelumus. Dalam hal ini dari segi psikologis, ada beberapa kerentangan yang dimiliki individu terkait dengan mudah atau tidaknya dia terjelumus. Yang pertama adalah dari sisi pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, kemudian nilai-nilai religi, nilai-nilai agama. Yang itu dapat mengaruhi individu mudah untuk tergoda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kemampuan individu dalam mengatasi masalah. Nah, ketika individu ini lebih cenderung menggunakan coping yang malah adaptif. Dalam hal ini kalau coping stress itu kan ada dua ya. Problem focus coping dan juga emotion focus coping. Nah, dua hal ini bisa berarti atau bisa mengacu pada coping adaptif atau mengadaptif. Nah, untuk problem focus coping, individu ini akan fokus dalam memancarkan masalah, menyelesaikan masalah ketika dia masuk pada tahapan stress. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang satunya lagi adalah emotion focus coping. Dalam emotion focus coping, individu ini akan cenderung lebih banyak mengatur emosinya sendiri. Emosi supaya dia dapat mengatasi masalahnya. Nah, ketika individu ini punya apa yang namanya coping maladaptif. Coping maladaptif itu contohnya apa sih Bu? Misalkan menekan diri sendiri, menahan emosinya. dengan cara seperti merenung, menyendiri, kemudian bertindak agresif. Kemudian ada juga COVID-nya menyakiti diri sendiri. Contohnya menyakiti diri sendiri, teman-teman pasti dengar ya apa yang namanya barcode kode dari Korea. Ini laki-laki ini. Kemudian saya diundungi oleh Kabupaten Bupati Magetan. Bu, minta tolong join jam 8 malam ya. Saya mengundungi oleh Dekanat. Bu, tolong join jam 8 malam. Kita ada diundang untuk diskusi dengan Bupati Magetan. Di sana ada kasus 831. anak dan remaja. Itu menyakiti diri. Nah, didiskusikan ternyata mereka itu ada pengaruh dari teman-temannya. Dari trend ada kode barcode di tangannya. Jadi kalau ada masalah, itu mereka punya komunitas. Kalau ada masalah, aku kan ya habis-habis punya masalah. Aku bikin satu barcode. Teman yang lain, ketika dia tidak punya apa yang namanya, Koping masalah yang baik. Koping yang adaptif. Kemudian orang yang memiliki fondasi agama, nilai-nilai moral yang kuat. Akan cenderung mudah untuk terbawa dalam pergambulan atau ajakkan orang lain untuk melakukan barcode itu tadi. Nah, itu yang bisa mempengaruhi orang untuk terjelumus atau ikut dalam pergambulan. Ditambah lagi, yang namanya psikologi mungkin ada juga ya Pak, teori pembelajaran sosial. Dimana ketika individu itu melakukan berlaku itu, dia mendapatkan penguatan positif. Ini akan menjadi ada indikasi untuk nyaman ya. Nyaman, oh aku habis mengecahkan masalah ini dengan strategi ini kok rasanya enak. Kemudian diulangi lagi. Karena akhirnya perasaan nyaman, tidak merasa sakit. Yang namanya remaja itu kan kalau punya masalah itu kan sakitnya di sini ya. Nah, kok sakitnya di sini ya enggak? Ditambahin, pusing, kasih paracetamol, selesai. Tapi kok sakitnya di sini dikasih apa ini, Pak? Nah, kisah inilah dirinya. Oh, aduh dengan mengalihkan rasa sakit dari sini ke tangannya itu menjadi lebih apa ya, lebih aman. Lebih apa ya, lebih teratasi, teralihkan rasa sakit yang di sini. Ternyata sakitnya di sini itu enggak seberapa itu agak ringan enggak ya. Nah, penguatan positif ini yang cenderung membuat individu itu tadi mengulangi lagi. Nah, sama ternyata ketika kita melihat orang yang menggunakan narkoba atau lingkungan yang mengajak kita untuk narkoba. Punya masalah sama orang doang, punya masalah sama kacar. Enggak bisa diselesaikan, ada ajakan untuk mencoba. Dicoba, wah enak nih. Nah, aku nge-apply sedikit, merasa senang, euforia. Nah, besoknya lagi, ada masalah lagi, lari di situ. Jadi kebiasaan, oke. Kemudian masuk ke tahap adisi, kecanduan. Nah, kalau sudah masuk tahap ini, bisa jadi dia mengalami apa yang namanya keterganungan fisik, keterganungan psikologis. Nah, keterganungan psikologis ini yang sudah semakin parah ya dan fisik ya. Ini sudah sulit ya Pak, yang apa namanya kecandungan ini. Jadi nggak bisa. Iya, nggak pernah bilang sebuah. Sama halnya seperti gambuan psikologi ya kan, itu ada gambuan spektrum schizofrenia. Nah, itu untuk mengataskan gambuan spektrum schizofrenia ini kan ada faktor biologis di mana ada neurotransmitternya itu yang berlebihkan. Jadi kacau ya di salam kotanya itu, itu harus dikasih apa yang namanya obat. Dan padahal obatnya itu juga seikit banyak mengandung. Ya, mengandung geras. Makanya dia harus konsisten seumur gitu, nggak bisa sembuh gitu. Dan sudah kamu kalau tidak hitung obat. Makanya mungkin beberapa manusia ada yang bertanya, Kenapa sih Pak penderita schizofrenia itu boleh mengkonsumsi? Memang ada aturan dosis tertentu yang harus diresetkan oleh psikologi. Begitu. Ini memang untuk kesehatan ya. Untuk mengatasi atau meredakan sintom-sintom kejalan positif dari penderita schizofrenia. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi atau supaya tidak terjermus dalam pergolongan. Masih biasanya seperti yang disampaikan oleh Pak David, semua itu sistem nggak harus diberikan secara komprenasi. Nggak bisa kita berikan menangani satu orang saja. Kemudian padahal ini dampaknya sudah melebar kemana-mana. Perlu ada kerjasama dari berbagai tiga untuk menangani. Dan memang pada dasar ini tidak bisa dilakukan penanganan itu secara universal. Karena kita tahu setiap manusia itu unik. Jadi ada kasus-kasus yang tidak bisa disamakan dengan antara satu individu dengan individu yang lain. Makanya perlu diberikan penanganan yang secara individual, universal juga, secara sistem juga, dan lain sebagainya. Itu saja Pak, maka tolong saya melihat ke Pak Haryanto. Terima kasih. Baik, tadi sudah saya sampaikan pertanyaan. Bagaimana mengatasi di lingkungan kampus? Bagaimana mengatasi di lingkungan kampus? Terima kasih di lingkungan kampus. Jadi kalau terkait dengan kalau yang sudah tenang. Yang sudah tenang. Ya tadi sudah disampaikan. Pak David dan Buri ini. Tapi bagaimana kita mencegatnya? Bagaimana mencegatnya? Pasti tidak tepas dari bagaimana kita memilih aktivitas yang positif. Kita menghilangkan waktu ruang yang terlalu banyak. Kita menghilangkan taba yang lebih banyak mengarah kepada happy-happy. Happy-happy. Itu maksudnya nanti sama. Misalnya, mohon maaf ya. Kemarin ada bisnis Buddha. Belum, 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 belum. Dan dilanjutkan dengan nyanyi-nyanyi. Yakin kan? Saya yakin. Di sana pasti ada pangunci. Ada pangunci raya kan Siti. Pangunci raya kan Siti. Pangunci raya kan Siti. Di sana pasti ada minum sedikit. Rakyatkan obok. Ciu raya kan Siti. Haji Ujangkow. Haji Ujangkow. Haji Ujangkow. Haji Ujangkow. Haji Ujangkow. Haji Ujangkow. Cinta namanya. Jadi, hal-hal yang seperti itu lebih baik hidari. Lebih baik mengikuti. Curriculum yang sudah disiapkan oleh program studi atau universitas. Jadi, selain kita sudah memiliki mata kuya-mata kuya yang rutin itu. Kita punya komunitas-komunitas. Anda lebih baik mengarah, meningkatkan keahlian sekiranya. Jadi, yang sesuai dengan bidang temu ada. Dan ini belum tersebut oleh mahasiswa. Mahasiswa belum aktif gitu. Ada komunitas research. Ada komunitas fotografi. Ada komunitas film. Jadi, jalan masuknya itu kalau ada waktu luar. Spacing time. Ya, banyak terbuat waktu yang banyak terbuat. Nanti kalau waktu banyak terbuat. Nanti arahnya kesan. Ya, arahnya akhirnya kesan. Jadi, isi waktu uang Anda dengan yang positif. Jadi, menghilangkan hidupisme. Kalau kata Imam Shafi'i itu bahwa cara mati sebelum mati. Cara mati sebelum mati. Cara mati. Jadi, matikan dulu hidupisme-hidupisme itu. Setelah itu Anda boleh mati. Ya, hidupisme-hidupisme yang membuat Anda senang. Yang mengarah pada hal yang kita asli. Berbukan berarti jangan mengenai senang. Tapi, ada senangan-senangan yang mengarah pada hal yang negatif. Jadi, sudah bisa sampaikan tadi. Maksudnya di sana. Lewat pikir, grup, kelompok bermain. Lewat komunikasi antar pribadi. Kalau lebih buah-buah lagi kan. Sebenarnya, kalau ini temanya toxic relationship kan. Kejadian yang enak ubah. Tapi, tidak ada yang negatif. Bisa saja. Karena banyak waktu uang. Memohon maaf pacaran. Pacaran akhirnya melakukan sesuatu yang. Belum naik dilakukan. Itu juga positif. Hubungan baik. Tapi, laksin racun. Jadi, itu lebih baik. Anda mengundangkan waktu yang positif. Yang sudah disiarkan. Banyak. Tapi, tidak terpakai. Komunitas-komunitas itu. Ada banyak orang itu. VCP kok kaya pak. Tapi, gue tidak akan memakai. Masih saya tidak akan memakai. Nah, itulah diujurkan komunitas-komunitas yang terkait dengan keahlian. Kayak ilmuwan anda. Ada komunitas fotografi. Komunitas research. Komunikasi. Jadi, kalau rajin. Kalau rajin. Kalau rajin. Kalau rajin. Kalau rajin. Jadi, nanti setelah. Lulus. Anda benar-benar akan menjadi orang yang siap. Kerja. Dan menjadi patriot. Ada satu. Ini terakhir. Kita itu punya. Mahasiswa para badminton. Ya. Jadi, punya. Lima. Lima. Sekarang lima. Dulu tujuh. Dulu tujuh. Jadi, generasi pertama. Mbak Ratri. Riani Ratri. Ya. Kemudian, paralimpik itu dapat dua emas. Sama mas ibu. Ini generasi mudanya. Enggak pernah. Silakan pak. Lebih dari AC. ASEAN para game. Ini single image di Jepang. Membawa nama baik. Pembangsa Indonesia. Luar biasa. Kalau yang di mahasiswa kita. Ada mas Furedi. Ada mas Ramdhani. Selamat tinggal ini. Saat lagi buah ini. Havis. Havis. Dia, Vahy. Jadi mau. Membawakan nama. Indonesia di lingkung internasional. Nanti 2024, paralimpik di Perancis. jadi mereka di dunia semua, jadi kalau mereka berdekat ke event itu, makan itu bawa dari segiwa laut itu bawa dari daerah masing-masing, kalau pelatihnya itu diminta ibunya menyiapkan misalnya rendang sapi, terus jadi, karena kita tidak bisa menduga bahwa di daerah negara-negara yang kita tuju itu, kita jokok dengan makanan lebih-lebih Eropa namun jauh Eropa itu banyak limau ping ikut, limau ping ikut, limau ping ikut sebut nah ini, saya orang sosial harus tahu, di Perjudial di Solo itu dua dasar musikiyah itu, kalau limau ping itu babi baik, terima kasih, sebenarnya masih ada dua penanya, tapi waktu kita tempat pukul 16 ini pasti lanjut, yang dua penanya? dua lagi, tadi yang tadi? coba ya, kalau sebelah sana pasti dari tadi itu dulu masing-masing, oke lah lah silahkan, silahkan selamat, silahkan selamat, silahkan disini bertanya, saya Kailul saya menanyakan itu, menjijindari bahaya-bahaya yang ada, ataupun lingkungan yang buruk yang kita ketahui kan ada yang namanya kripik itu, tapi cobra nah, itu kan kita juga dapat diketahui itu nah itu berbahaya atau enggak, karena kita ketahui kan pasti cuma dari kripik aja ternyata ketika memakan, terasa limonia, dan kita pagi atau mengebar nah, itu kan juga terjadi, bukan ada sabu, mungkin dari lingkungan teman kita tidak tahu, karena teman-teman kita itu udah buruk gitu, sekiranya diajak nah, pasti kan kita cuma diakusilah ke mananya nah, ini coba dulu aja, misalnya, dari sayur, enak kok nah, ternyata itu, mengaklukkan dari kita ketagian, atau dari sabu itu kan cuma seperti bumbu tepung, enak gitu nah, ketika kita mencoba, kan kita ketagian setelah hasil kan kita berjurus di persebut, itu kita tidak bisa menghindari secara apa yang telah dilakukan tadi karena kan itu kejadian yang mungkin tidak bergurau untuk saya, yang orang orang gini mungkin itu sih wak jadi, menghindarinya bagaimana atau cara mengetahuinya terima kasih baik, terima kasih Pak Sekolah ini yang satu, tadi yang belakang ada di satu silahkan, berdiri sebuah nama dan pertanyaannya silahkan Mas perlahan-lahan saya Pak Ito Wosenwai dari Proji Umum Komunikasi saya ingin bertanya bagaimana para mahasiswa membentengi diri mereka dengan dari nakubah terima kasih baik, sudah cukup terima kasih nonton kepada Pak David terima kasih baik, terima kasih misalnya misalnya mungkin kalian bisa paham, kita berhubungan tadi juga, kalau membentengi saya rasa umumnya, tadi juga sudah disampaikan ya membentengi dulu, kita tahu kita paham baik kalau kita sudah sadar, kita juga paham ya kita tinggal cari cara untuk menghindari mungkin pergabungannya yang kita hindari beautiful yang kita hindari tadi Pak Dio Pak Juta sudah sampaikan, ambil kegiatan-kegiatan yang positif kalau mau dihubungkan, misalnya ada psikologi, ada di luar-luar sekitar tadi Bu Dili sampaikan jadi kita ini punya makubah alami kita punya dopamin, saya potongin itu kan reward system semua katanya hormat bahagia jadi itu ada di otak kita jadi tanpa yang dilakukan, sebenarnya kita bisa merasakan sensasi merasakan rasa senang, bahagia yang sebagainya nah nah lain lagi, kalau masuk lagi jadi misalnya tadi saya di dalam ini saya lihat ada bapak ngomong lighting itu kan memacu merasa adrenalin jadi katanya kalau kalau pemikiran pokokan kalau pemakaran sensasi adrenalin yang naik main aja lighting, power planning, seperti ini itu mungkin malah lebih jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk membenteng diri kita melakukan kegiatan positif dan sebagainya apalagi kalau kemudian kegiatan positif itu menghasilkan jual ini ada yang tadi teman-teman atlet para bandington yang sampai keluar negeri menjadi atlet mewakili Indonesia itu nah tapi saya mungkin mau nyampe yang yang tadi kita bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana kita menjaga diri kalau ada fitness atau bagaimana kita yang belum tahu dan sebagainya misalnya cuma mau bingungin ingat aja apa yang dulu bisa dikaitkan oleh orang-orang itu sampai sekarang kekira 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 jangan sebarang menerima makanan dan benar dari bapak yang tidak ya kan sampai sekarang itu masih ada kekira karena apa? Anda main itu spotting jadi ada yang menawarkan minuman miras kalau misalnya miras itu dia butuh waktu supaya orang reaksi dan butuh konviti yang tertentu supaya dia mempunyai kesempatan orang misalnya sampai dia tepat tapi begitu misalnya di dalam minuman keras dicampurkan ada yang menyembuhkan satu tip dan itu bisa jauh itu bisa bukan karena bukan hanya bukan hanya untuk menghilangkan kesalahan ekstasi akan berhubungan dengan dorongan melakukan hubungan seksual orang yang berada berhubungan ekstasi itu sebagi tinggi-sebagi tinggi pas dropnya dia ini menentu melakukan hubungan seksual yang sangat tinggi tersebut tidak bisa tidak bisa dilakukan makanya orang yang berhubungan sport cowok cnb itu bisa sangat familiar karena berada dalam pengaruh ekstasi dan setelah pengaruhnya berada dalam pengaruhnya berada dalam pengaruhnya berada dalam pengaruhnya jadi faktanya sekarang pengaruhnya seks itu bukan oleh sakal lagi di di kira-kira dipakai pengaruhnya dan sebagainya disetulah berubahnya penyakit seksual yang mulai seperti C jadi banyak yang harus kripik bisa kita harus kita gak akan tahu lab kalau diperiksa kripiknya terlihat kalau saya lihat kalau saya lihat kalau saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya makan kipatnya mabut itu itu makanya ada nasihat orang kuat itu makanya yang normalnya Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 15.000 tapi kalau sudah harganya Rp 500.000 Rp 1.000.000 kita kan harus waspada juga ini kredit apa itu kita harus dicuriga bako yang dijual di toko-toko bagi orang yang rokok anda lebih memilih bako manusan dari temanku yang dimana penuhannya penuhannya Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 50.000 Rp 80.000 Rp 100.000 tapi kalau udah Sinte baru Sinte di anak-anak gue kenalnya Sinte itu satu berapa? Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 10.000 kan ini apa biasanya semua yang terbangun manjuran mungkin ya Rp 100.000 Rp 100.000 itu nah jadi kita harus pintar-pintar juga melihat ini normal normal nah jadi itu saya rasa ya kita juga harus membekali diri dengan logic-logic seperti itu gak bisa juga karena sama kalau sudah tiba-tiba kita merendahkan kekeluangan terus tiba-tiba disini ada yang gila dalam kekuatan kalau tiba-tiba tiba-tiba di Sinti lalu tiba-tiba di Sinti pada DT Sinti okelah berbukti kita bukan pemakaian berhirut berhirut karena berada dalam satu ruangan tapi kan minimal bisa di kantor sekemalung lumayan juga jadi yang lain lagi saya harus sampaikan Kita harus pintar-pintar dihasil pastinya, pintar-pintar menilai, menghasil ini, ini legal Kalau tidak terasa ada yang aneh, pasti kita harus pindah-pindah Kukis, juga pernah kukis-kukis, bronis-kukis ini, harga berapa sih? Kukis ini satu-satu itu barang Rp70.000.000 Tapi kalau sudah harganya Rp30.000.000, itu sudah jari nggak? Jadi saya rasa itu kita harus jaga-jaga Memang kita harus berkali diri, tapi lebih baik itu kita jaga-jaga dan kurangkan 20 minat Baik, terima kasih Jadi saya hanya ingin memperjelas saja ya Jadi supaya kita mengatasi kalau kita disubuhi makanan atau minuman yang mengandung jalan-jalan Jadi yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak David ya, kita harus peka Masa iya sih peka terhadap tawaran orang lain? Apakah ini, satu lagi, berpikir kritis? Masa iya sih, aku dikasih ini cuma-cuma Masa iya sih, orang kayak ini mau ngasih aku? Masa iya sih, aku makan satu kok pengen lagi, pengen lagi Kalau individu itu yang punya yang namanya kepekaan dan berpikir kritis, nggak mantan sebahasanya Dia akan cenderung akan punya rasa ingin tahu Kenapa ya? Kenapa ya? Nah ini yang mengarahkan individu akan mencari lebih banyak informasi terkait dengan kritik itu tadi Terkait dengan motif-motif orang lain yang memberikan dengan cuma-cuma Atau kan dengan harga yang semakin berpikir, kan biasanya dikasih dulu dengan cuma-cuma Kemudian kalau mau lagi, suruh bayar sekian Kemudian minta lagi, lebih bertambah lagi harganya Nah seperti itu Jadi OKA berpikir kritis Dan yang terakhir adalah regulasi diri Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joko Bahwa regulasi diri ini merupakan suatu upaya di mana kita bisa mengarahkan individu kita Mengontrol perilaku kita untuk mencapai tujuan Tujuan kita apa sih? Kalau mahasiswa tujuannya adalah belajar Menjadi pribadi yang membekali kompetensi-kompetensi kita Secara akademisi supaya nanti bisa mendapatkan pekerjaan Atau mendalami profesinya dan lain sebagainya Jadi kalau kita sudah mengarahkan pada tujuan kita utama itu Otomatis nanti kita akan mendapatkan Memberikan langkah-langkah ya Dapat mengarahkan diri kita untuk mencapai Atau melaksanakan langkah-langkah itu untuk mencapai tujuan Dengan cara mengikuti kegiatan yang lebih positif Seperti top sol ini mungkin berangkali Kemudian memperdalam kompetensi dalam ilmu sosial, ilmu komunikasi Atau teman-teman ini mahasiswa komunikasi Kemudian mengarahkan kita untuk menjalin hubungan yang sehat Entah itu dalam bermacaran atau dalam lingkungan pertamusan, pertemanan Nah seperti itu Itu mungkin bisa menjajikan cara kita untuk Supaya kita nanti secara tidak sadar bisa mencoba Nah seperti itu Begitu Pak Haryatoma ketua Baik Pak Kasih Kuri Oke Pak Ceput 1, 2, 3, 4 Sebagai jawaban Saya ingat Pak Haryatoma Jadi di ngantor pajak Ngantor pajak Ngantor pajak Prakama Ngantor peyuh Jadi setiap jam 12 siang Jadi ngantor pajak itu kan toxic Toxic nya juga sangat besar Toksic nya apa apa Ngantor pajak itu toxic nya apa Ngantor pajak Ngantor pajak Ngantor pajak Salah satu pengendalian Untuk agar mereka akan melakukan itu Lewat ilmuwan Setiap jam 12 siang Setelah surat pengajian Setelah satu Untuk diadakan pengajian Diatakan pengajian Jadi ada Kausia Dari Pergantian Untuk itu Untuk mencegah Berilaku Toxic atau koron Kalau tidak ngantor pajak Koron Nah Ini Ini Sebelum mengingat kepada anda Bahwa anda Ada hubungan antara mangesia Dan ada hubungan antara Dengan Tuhan Yang terakhir itu Hubungan dengan Tuhan Ya Ending hidup kita itu kan dengan Tuhan Saya ingin percaya Aku mau Saya ingin percaya Enak usia Allah Akhirnya diri kita Seperti itu Nah Jadi Ini Sudah jalan depan sebuah Baik Jadi Jadwal kuliah saya itu Jadwal saya itu Kalau jam 11 Sampai jam Pengah satu Sebenarnya Saya mau memberikan contoh kepada mereka Jam Sebelas Aduh belas Ada break Break Saya mau sholat dulu Saya mau sholat dulu Saya mau sholat dulu Saya mau sholat dulu Menuh Rakanmu Tapi sebenarnya Yang sholat dulu Jamat Imajin 2 3 Itu Pengendalian yang paling utama Itu lewat ilmu Agama Di kamar kata pun Seperti itu Ya Jadi orang itu Kalau Kalau Sudah Masih takut dengan Agama Itu yang paling Akhir Kalau takut dengan Pimpinan Itu Nanti Sudah-sudah akan mengarah pada Toxic-toxic Itu Ya Misalnya Ini Enak duit Enak duit Itu Dikorupsi bareng Bisa saya Itu Toxic Yang Disuruh tahu Sejap kali berbayang Dengan Antara manusia Itu Endingnya adalah Ilmu Akal Terima kasih Baik Terima kasih sekali Kepada Bapak Dapil Ibu Ibu Wati Bapak Doktor Bapak 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 Berjalan Jadilah Jadilah Halo Halo Hari Kita jaga diri kita Jaga warga kita Untuk tetap sehat Selamat Persiapkan diri anda Untuk masa depan Bangsa Indonesia Yang lebih baik akhirnya untuk toksu kita ada siang sampai sore hari ini kita akhiri untuk toksu dengan tema toksu untuk berakhir sekali lagi aplausi yang meriah mungkin di lain waktu lain kesempatan kita bisa dipertemukan kembali dengan suatu yang berbeda selanjutnya mungkin nanti jahit dari sini atau dari selanjutnya mohon maaf Ariyato dalam pelanggu ada kemungkinan banyak kebunan maaf selanjutnya waktu kami balikkan kepada siasat terima kasih selamat sore selamat lalu barangkuluh hari luar biasa boleh ditangkap tangan yang saya lalu terima kasih kepada Bapak Ariyato yang sudah memandu acara hari ini dengan sangat meriah dan kepada narasumpir atas ilmu yang dikasih sampaikan kesimpulan hari ini untuk tausunya sebagai seorang remaja kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan apalagi kita mahasiswa yang memilih pertemanan yang berasal dari kultur budaya yang berbeda-beda sehingga kita harus membentai diri kita agar tidak terjerumus ke hubungan yang toksik apalagi sampai menyalahgunakan narobat dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara talk show dengan tema toxic relationship how to come with pada kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator kepada seluruh peserta kegiatan, penyelenggara kegiatan dan semua pihak yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu kami mohon maaf apalabillah dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan kami harap acara ini dapat memberi manfaat untuk kita semua baik sebelum acara ini berakhir untuk keperluan dokumentasi marifoto bersanam terlebih dahulu selamat menikmati